kalau equaliser nya ini sudah plus sub ya ada subwoofernya disini temen-temen nah disini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama musa official disini ya kita tetap stay tune di toko milenium audio pusat elektronik sound system di wilayah Glodok Jakarta Barat baik teman-teman semua di kesempatan video kali ini ya saya akan review sedikit dan cek sound sebuah power nih teman-teman eh yang jelas ini produk dari asli ya teman-teman pasti sudah tahu dong iya dong produk unggulan yang menurut saya ini sudah terkenal di seluruh pelosok Nusantara karena saya beri semboyan buat produk asli yaitu merek sejuta umat nah di video ini saya ada power asli PA2.0 plus akan saya cek sound akan juga saya review sedikit ya dan power ini nantinya akan saya kirimkan buat dulur kita dulur satu hobi Kang Ari Sugiyarto di daerah Sumatera Selatan ya beliau sudah order kedua kalinya ya saya Alhamdulillah mempercayakan kepada milenium audio nanti ada power 4 channel dua buah power 4400 equalizer asli MQX2310 lalu ada mic wireless MC Pro dan yang pertama saya akan cek sound dan saya akan review sedikit powernya power kelas GB 2.0 plus seperti apa powernya ikuti terus channel ini pokoknya salam santun salam sukses buat kalian semua nah ini bosku powernya nih power kelas GB PA2.0 plus selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk power asli PA2.0 plus ini menurut saya kelas GB yang termasuknya tenaganya badak kenapa saya bilang badak yang jelas ini tenaganya tuh gede kalau yang model lama itu cuma PA2.0 tidak ada plusnya teman-teman tetapi yang sekarang ini PA2.0 plus ada plusnya ya kenapa saya bilang power badak karena ini wattnya itu 2000 watt x2 ya 2000 watt x2 main di 8 ohm ya lalu untuk di 4 ohm ya teman-teman itu 3000 watt x2 lumayan gede kan teman-teman jadi ya minimal kalian kalau mempunyai power ini speakernya yang wattnya gede minimal voice coil 5 in ya agar seimbang dengan power ini kalau untuk speaker saya rasa bebas teman-teman yang penting sesuai saja dengan powernya ya mereknya bebas mas kadang teman-teman bertanya mas speaker merek apa yang cocok buat power ini mungkin buat teman-teman yang sudah pernah memakai power yang tipe ini silahkan di komentar teman-teman seperti apa kualitasnya saat pemakaian di lapangan untuk Kang Ari saya juga terima kasih nih order yang kedua kalinya Mas Ari ini bodinya panjang ya teman-teman Oh panjang kelas GB bodi panjang kalau asli itu original produk nih teman-teman original produk tetapi tetap made in China Ayo langsung saja ya teman-teman kita colok ke listrik dan kita akan cek sound oke saya sudah colok listrik teman-teman kabelnya gede biasanya ya kalau teman-teman membeli power ini ada saja yang apa namanya disini kendor ya untuk kabel listriknya disini kendor adakah yang pernah ngalamin tapi enggak masalah tenang saja ini bisa dikencengkan kita coba nyalakan teman-teman tunggu ya nah ini sudah berfungsi dengan baik saya senang sekali nih dengan power asli ini disini kipasnya ada empat ya teman-teman di depan ada dua untuk nyedot hawa yang ada di luar masuk ke dalam terus yang di belakang juga ada untuk membuang hawa yang ada di dalam power ini jadi ya intinya lumayan bagus ketika pemakaian lama jadi mengurangi kepanasan nanti saya di cek sound untuk ngangkat empat buah subwoofer 18 ini teman-teman disini saya mungkin tidak bisa nge-bear ya saya juga udah sering bilang kalau di toko tidak bisa di-ge-bear ini juga speaker saya watnya kecil takut jebol ya intinya kita main santai saja cek sound santai karena tujuannya saya menge-check sound sebelum kita kirimkan ya ini barang yang pertama ya seperti inilah ini barang yang pertama di cek sound yang penting sebelum dikirim jangan sampai ada kedala ada jangan sampai ada kerusakan intinya barang bagus baru dikirim seperti itu kita bener-bener memegang amanat dari para pembeli ini khususnya Kang Ari Sukiyarto ini ini kita lagi proses pemasangan speakernya subwoofer ini oleh Mas Rudi Gabel kita nyalakan dulu mixernya disini juga saya pajangannya mixer asli teman-teman buat cek sound tuh Hero 8 dan disini saya buat Anu pakai midlow juga lah ya jangan subwoofer saja tapi kasih pakai midlow biar terdengarnya lebih enak kita langsung saja colok apa namanya USB sudah mas sudah komplit oke langsung di cek sound selamat menikmati 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 jadi per channel itu wattnya 400 tetapi meskipun 400 watt ya ini satu channel buat ngangkat 15 double ternyata tenaganya seperti ini teman-teman bisa dengarkan ya kita volume segini aja nih meskipun wattnya terbilang cukup kecil ya cuma 400 watt per channel tetapi saya tadi buat ngangkat ini satu bukan 15 double teman-teman satu channel buat ngangkat speaker yang di atas ini 4 buah suaranya lumayan rendang bisa kita dengarkan teman-teman padahal volumenya baru dikeni teman-teman bisa kalian lihat ya volumenya dikit ini juga belum diatur nih jadi teman-teman saya mungkin rekomen ya nih power 4400 buat teman-teman yang memerlukan power 4 channel buat middle-an tenaganya lumayan gede meskipun wattnya ada cuma 400 watt per channel ini yang pertama sudah oke lanjut saya tes yang kedua kita lanjut tes power yang di bawah ini juga saya sambil mengetes equalizer nya teman-teman ini berfungsi yang penting harus dicek bener-bener sebelum kita kirimkan ini buat Kang Ari Sugiharto di Sumatera Selatan nanti kita bener-bener paking seperti biasa agar aman sampai tempat kesampean ini yang ini ya kita main jam 12 saja jam 12 ya teman-teman volume dikit saja nih ini juga masternya nggak terlalu tinggi di sini saya menggunakan mixer asli Onyx 8 sudah ada grup auknya sudah ada tiga 4 buah nih teman-teman satu channel dua channel tiga channel dan empat channel ini yang dua channel dan ini yang dua channel dan ini empat channel dan ini yang dua channel dan ini yang lemah dan ini yang lama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton